Sejarah Candi Mendut Candi Mendut adalah salah satu candi bercorak Buddha yang cukup populer di Indonesia. Candi Mendut berada di Jawa Tengah, tepatnya di desa Mendut, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang. Letaknya sekitar 38 km dari kota Yogyakarta. Candi ini juga tidak cukup jauh dari candi terkenal lainnya, Candi Borobudur. Dilihat dari sejarah Candi Mendut, Candi Borobudur memiliki kaitan yang cukup erat dengan Candi Borobudur dan Candi Pawon. Bila Anda melihat dari peta, letak ketiga candi Buddha ini membentuk garis lurus dari arah utara ke selatan. Candi Mendut merupakan candi bercorak Buddha yang cukup terkenal baik dalam skala nasional ataupun mancanegara. Kata Mendut sendiri berasal dari kata Venu, Fana. Mandira yang artinya candi yang berada di tengah hutan bambu. Sejarah awal pembangunan Candi Mendut masih memiliki beberapa versi dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Sejarawan terkenal bernama J. G. de Kasparis memaparkan bahwa Candi Mendut dibangun pada masa kerajaan dinasti Shailendra di tahun 824 Masehi. Hal ini berdasarkan isi dari Prasati Karang Tengah per tahun 824 Masehi. Di dalam Prasati tersebut disebutkan bahwa Raja Indra membangun sebuah bangunan suci dan menamainya Wenwana. Wenwana atau hutan bambu ini diartikan oleh de Kasparis sebagai Candi Mendut. Dengan menggunakan asumsi, maka sejarah Candi Mendut sudah dimulai sebelum Candi Borobudur. Candi Mendut memiliki umur yang lebih tua dibandingkan Candi Borobudur. Salah satu Candi terbesar dan tersohor di dunia yang sempat masuk ke tujuh keajaiban dunia. Penemuan kembali Candi Mendut Penemuan kembali Candi Mendut terjadi di tahun 1836. Pada saat itu, berhasil ditemukan seluruh bagian Candi Mendut kecuali bagian atap dari Candi. Pemerintah Hindia Belanda pada saat itu melakukan pemugaran sejak tahun 1897-1904. Hasil dari upaya ini cukup baik dengan berhasil mengembalikan bagian kaki dan tubuh Candi lewat rekonstruksi. Meski begitu, terdapat beberapa bagian Candi yang masih belum dapat direkonstruksi kembali. Empat tahun berselang, Van Erp menjadi pemimpin untuk kegiatan rekonstruksi Candi Mendut tahap 2. Tim ini melakukan aktivitas pengembalian bentuk atap Candi, pemasangan stupa-stupa dan perbaikan pada beberapa puncak atap Candi. Tujuan rekonstruksi ini cukup baik hanya saja sempat terkendala dana di tengah prosesnya. Kegiatan rekonstruksi ini baru dimulai kembali di tahun 1925. Berkat upaya rekonstruksi ini, kita kini dapat menikmati keunikan Candi Mendut sambil mempelajari sejarah Candi Mendut dan pesan dibalik setiap arsitekturnya. Arsitektur Candi Mendut Secara umum, Candi Mendut memiliki denah dengan bentuk persegi. Candi Mendut memiliki tinggi bangunan keseluruhan 26.4 meter. Bagian tubuh Candi berada di atas batu dengan tinggi 2 meter. Di permukaan batu tersebut memiliki selasar yang lebar. Di dinding Candi Mendut, terdapat kurang lebih 31 panel yang menampilkan beberapa relief cerita. Sulur-suluran serta pahatan bunga yang menandakan corak dari Candi Mendut. Bila Anda berkunjung ke Candi ini, Anda akan melihat beberapa saluran untuk membuang air dari selasar di sepanjang dinding luar langkan. Bagian saluran ini disebut dengan Jaladwara. Jaladwara ini menjadi ciri khas pada Candi-Candi yang berada di kawasan Jawa Tengah. Jenis Jaladwara ini dapat Anda temukan pada Candi-Candi terkenal di Jawa Tengah dan Yogyakarta seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Situs Ratu Baka dan Candi Banyuniba. Meski begitu, bentuk Jaladwara tidaklah sama dan memiliki ciri sendiri sesuai dengan ciri khas Candi tersebut. Bagian tangga Candi terletak di sisi barat Candi yang juga berada di depan pintu masuk ke dalam tubuh Candi. Di pintu masuk Candi ini, Anda bisa melihat bilik penampil yang menjorok keluar. Bilik penampil ini memiliki tinggi yang serupa dengan atap Candi sehingga terlihat menyatu dengan tubuh Candi. Pintu masuk tubuh Candi ini tidak memiliki garupa ataupun bingkai pintu sebagaimana Candi lainnya. Bilik ini memiliki bentuk berapa lorong dengan langit berongga-rongga memanjang dengan penampang segitiga. Relief Candi Mendut Sebagai mana Candi lainnya, Candi Mendut juga memiliki relief dengan corak yang khas. Berikut merupakan beberapa relief yang berada di Candi Mendut, Relief Kuera dan Hariti. Relief Kuera atau Ayataka adalah relief yang terukir di bagian dinding utara di bilik penampil. Kuera sendiri adalah raksasa pemakan manusia yang dikisahkan melakukan pertobatan setelah bertemu dengan Buddha. Kuera ini memiliki istri bernama Hariti. Hariti sendiri memiliki kisah hidup yang sama dengan Kuera. Ia adalah raksasa pemakan manusia yang juga akhirnya bertobat setelah bertemu Buddha. Hariti kemudian menjadi seorang pelindung bagi anak-anaknya dengan Kuera. Selain di Candi Mendut, Relief Kuera dan Hariti ini juga banyak terdapat pada Candi lain seperti Candi Sewu, Candi Kalsan dan Candi Banyuniba. Di dalam relief yang terukir di Candi Mendut, tergambang Kuera sedang duduk di atas bangku. Di sekelilingnya anak-anak Kuera terlihat sedang bermain. Di bawah tempat duduk Kuera, terdapat pundi-pundi uang. Gambar ini menjelaskan Kuera sebagai dewa kekayaan. Sedangkan di relief Hariti, Anda bisa melihat gambaran yang serupa. Hariti terlihat sedang duduk di kursi dengan memangku anaknya. Terdapat juga beberapa anak Hariti dan Kuera yang juga sedang bermain. Relief Bodhisattva Ayalokitesvara Relief ini menerangkan kehidupan Buddha. Relief ini terletak di dinding selatan Candi Sewu. Di dalam relief ini, Buddha digambarkan sedang duduk di atas patmasana atau singgah sana dari bunga patma. Buddha duduk di bawah pohon kalpataru. Dalam relief ini, Dewi Taraf juga tampak sedang duduk di atas patmasana di sisi kiri Buddha. Sedangkan pada sisi kanan juga terdapat perempuan yang duduk juga di atas patmasana. Di sisi kiri dan kanan atas tergambar gumpalan awan. Di gumpalan awan itu, tergambar pria yang membaca kitab. Sedangkan di sisi kiri dan kanan relief ini tergambar pilar batu yang bertumpuk. Di atas pilar tersebut tergambar gana yang sedang berjongkok dan menyanggah sesuatu. Di depan Buddha duduk, terdapat kolam dengan banyak bunga teratai. Air kolam ini direpresentasikan sebagai air mata Buddha akibat kesedihan Buddha yang sedang memikirkan umatnya yang sengsara di dunia. Di depan kolam ini juga terlihat dua perempuan yang memuncul dari sela kolam teratai. Relief Bodhisattva Relief ini terletak di sisi dinding timur Candi Mendut. Di dalam relief ini, terlihat Buddha dengan sosok memiliki tangan empat yang berdiri di atas lingga. Di relief ini, Buddha menggunakan pakaian kebesaran raja. Buddha digamaberkan memancarkan sinar dewa dari kepalanya. Tangan kiri belakang Buddha terlihat memegang kitab sedangnya tangan kanannya memegang tasbih. Tangan depan Buddha menggambarkan sikap Yaramudra. Yaramudra adalah sikap Buddha sedang bersila dengan bentuk tangan memberi anugrah. Di sebelah kiri Buddha terlihat terdapat bunga teratai yang seolah keluar dari bejana. Relief Dewi Taraf Di sisi utara Candi Mendut, terlihat relief yang menggambarkan Dewi Taraf. Di dalam relief ini, terlihat Dewi Taraf yang duduk di atas Padmasana dengan kedua orang lelaki di sisi kiri dan kanannya. Dewi Taraf dalam relief ini digambarkan memiliki delapan tangan. Tangan Dewi Taraf memegang beberapa barang seperti tiram, wajrah, cakra, tasbih, kapak, tongkat, kitab, dan cawan. Relief Sarwaniwaranawishambi Dalam relief ini, digambarkan Sarwaniwaranawishambi yang berdiri di bawah payung. Relief ini terletak di sisi barat depan Candi Mendut. Di dalam relief ini Sarwaniwaranawishambi terlihat memakai pakaian kebesaran kerajaan. Arca Candi Mendut Salah satu bagian sejarah Candi Mendut adalah adanya arca besar yang unik. Bagian arca ini terletak di bagian tubuh Candi Mendut. Terdapat tiga buah arca Buddha besar. Yang terdiri dari 1. Arca Diani Buddha Chakyamuni Arca ini juga dikenal dengan nama Fairochana. Arca ini terletak di tengah Candi dengan menghadap bagian barat Candi Mendut. Arca ini terlihat dalam posisi duduk dengan kedua kakinya menyiku ke bawah. Kakinya menapak di landasangan yang memiliki bentuk bunga teratai. Sementara tangan arca Diani Buddha Chakyamuni bersikap Dharma Chakramudra. Sikap ini bermakna Buddha yang sedang memutar roda kehidupan. 2. Arca Buddha Avalokitesvara Arca Buddha Avalokitesvara atau Lokesvara terleta di sebelah utara Diani Buddha Chakyamuni. Arca ini menghadap ke sisi selatan Candi Mendut. Dalam arca ini, Buddha digambarkan sedang berduduk dengan kaki kirinya dilipat ke dalam. Sementara kaki kanannya menjuntai ke arah bawah. Arca Buddha Avalokitesvara ini mengambil sikap tangan faramudra yang artinya Buddha sedang memberikan pengajaran. Arca Lokesvara ini dirupakan memakai pakaian kebesaran kerajaan dengan ditambah perhiasan di bagian leher, bahu, telinga. Tak lupa ada mahkota yang menambah keagungan dari arca ini. 3. Arca Bodhisattva Fajrapani Arca ketiga ini memiliki letak di sebelah kiri arka Buddha Chakyamuni. Arca Bodhisattva Fajrapani digambarkan menghadap keuata. Dalam arca ini, Buddha digambarkan sedang dalam posisi duduk dengan posisi kaki kanan dilipat dengan telapak kaki Buddha menyentuh paha. Sementara paha kirinya digambarkan menjuntai ke bawah. Sama halnya seperti arca Buddha Avalokitesvara, arca Bodhisattva Fajrapani juga digambarkan memakai pakaian kebesaran kerajaan. Dari kisah ini, dapat kita lihat bahwa sejarah Candi Mendut cukup panjang dan memiliki banyak cerita di dalamnya. Candi Mendut memang cukup unik bila dibandingkan dengan Candi-Candi Buddha lain di Indonesia. Keunikan Candi Mendut dapat dilihat dari ukuran arca Buddha yang terbilang besar untuk ukuran Candi Buddha di Indonesia, khususnya Candi di sekitar Jawa Tengah. Candi Mendut juga memiliki banyak relief yang menjelaskan cerita Jataka. Cerita dalam relief di Candi Mendut banyak yang menjelaskan hukum sebab akibat yang tentunya sangat bermanfaat untuk diketahui bersama. Relief ini tersebar di dinding Candi Mendut. Candi Mendut adalah salah satu candi yang wajib dikunjungi bila Anda singgah ke kawasan Jawa Tengah maupun Yogyakarta. Terima kasih telah menonton!